Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi belajar dengan buku ru ya Hari ini kita akan belajar Subtema 4 Pada tema 2 Nah disini materinya PPKN Tentang mentaati peraturan di lingkungan Jangan lupa kalian Persiapkan buku tema 2 kalian Dan juga alat tulis ya Dan sebelum belajar mari kita berdoa Terlebih dahulu Setelah berdoa kalian buka Buku paketnya halaman 109 Sampai 110 ya Nah disitu ada gambar Yang menceritakan tentang Bu guru dan juga siswanya Mari kita membaca ikuti percakapan Yang bergerak ya 1, 2, 3 Jayu, Lani Apa itu sampah kalian yang berserakan Kita tidak boleh membuang sampah Sembarangan apalagi di tempat umum Buanglah sampah di tempat sampah Maaf Benny Tetapi itu bukan sampah kami Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny Selain itu Apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum Terutama di pantai Tidak boleh mendekati pantai Tanpa pengawasan orang dewasa bu Kalau aturan di rumah Bagaimana bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah Sampai dimasukkan ke dalam tong sampah Dimanapun kita berada Sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah Bagaimana kalau kita praktikan Membersihkan pantai Dan membuang sampah di tempat sampah Setelah selesai Kita akan bermain domba serigala Hore Nah Tadi merupakan percakapan Antara bu guru dan juga siswanya Nah anak-anak sekarang buka buku paketnya Halaman 190 Nah Di sini diminta untuk Menyebutkan aturan di rumah Yang pertama Bu guru kasih contoh yaitu Bangun pukul 5 pagi Yang kedua Merapikan tempat tidur Yang ketiga Mencuci piring setelah makan Yang keempat Merapikan mainan setelah bermain Dan yang kelima Tidur pukul 9 malam Nah anak-anak ini merupakan Aturan yang ada di rumah bu guru Jadi aturan yang ada di rumah kalian Mungkin sekali berbeda Itu tidak apa-apa Asalkan kita tetap mentaati peraturan ya Jangan lupa kalian juga tulis ya Pada halaman 190 Apa saja aturan yang ada di rumah kalian Sekarang buka buku paket Halaman 215 Nah Di situ ada beberapa gambar anak-anak Mari kita membaca peraturannya ya Berilah tanda centang Pada kegiatan yang boleh dilakukan Berilah tanda silang Pada kegiatan yang tidak boleh dilakukan Nah mari perhatikan gambar nomor 1 Di situ Membuang sampah pada tempatnya Berarti boleh ya dilakukan ya Berarti centang Gambar kedua yaitu Antri Centang atau silang Jawabannya pasti centang Gambar yang ketiga Itu merawat tanaman ya Nah anak-anak Merawat tanaman itu berarti centang Yang keempat yaitu Berjalan di trotoar Sesuai aturan ya Berarti juga centang Nah gambar yang kelima Ini apa anak-anak? Udah kelihatan ya itu Merusak tanaman Berarti silang Dan yang terakhir itu Sedang ngapain Nah anak-anak? Itu sedang mencoret-coret Tidak boleh ya Mencoret-coret Dimanapun tidak boleh Nah jangan lupa Kalian beri tanda Pada bu kalian ya Sekarang kalian buka Halaman 223 Sampai 224 Disitu ada percakapan Antara Benny dan Ido Apa manfaat mematuhi aturan Naik kuda? Oh ini Benny dan Udin ya Agar tidak jatuh sakit Saat naik kuda Dan agar kuda tidak liar Kalau akibat tidak mematuhi aturan Naik kuda Apa? Kuda bisa liar Atau memberontak Dan membahayakan Keselamatan penunggang kuda Penunggang kuda bisa jatuh Nah anak-anak tadi Yang ada pada percakapan mereka Yaitu Mentaati Aturan naik kuda Dan juga Akibatnya apabila Tidak mentaati aturannya ya Sekarang buka buku paketnya Halaman 224 Sampai 225 Disitu ada Pertanyaan Satu Bagaimana manfaat Mematuhi aturan Di tempat wisata Dalam kehidupan sehari-hari Jawabannya yaitu Agar lebih disiplin Dan lingkungan Lebih terjaga Dua Bagaimana akibat Berperilaku yang tidak sesuai Dengan aturan di tempat wisata Lingkungan jadi Tidak terjaga Dan tidak nyaman Tiga Bagaimana manfaat Mematuhi aturan di rumah Dalam kehidupan sehari-hari Pastinya rumah menjadi Lebih nyaman dan tentram ya Yang terakhir Bagaimana akibat Yang tidak sesuai Dengan aturan di rumah Yaitu rumah menjadi Lebih berantakan Dan tidak rukun Dengan keluarga Nah itu tadi Merupakan penjelasan Dari buku guru Sekian pembelajaran Dari buku guru Semoga bisa menjadi Ilmu yang bermanfaat Jangan lupa Tetap semangat belajar ya Meskipun Pada saat pandemi Jangan lupa jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton